selamat datang kembali di channel borna Trader di video kali ini saya Kamal Aisa untuk perkembangan pergerakan samsam dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan pertama ICI, kedua Auto, ketiga Imas, keempat IMJS, kelima MPME, ke enam GJTL, ke tujuh Cepin, ke delapan JAPA ke sembilan main, ke sepuluh SMGR, ke sepuluh CNTP, dan terakhir SMBR langsung saja kesan pertama ada ICI yang ditutup di harga 4.420 terkoreksi 0,89% kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy tapi kalau diakumulasi selama seminggu memang ada sedikit net buy sekitaran mungkin di sembang jadi netral asing minggu kemarin kalau dilihat bukar semarinya ICI ada akumulasi di hari Jumat langsung saja ke teknikanya ICI kondisi sekarang masih mencoba berjuang untuk rebound kalau saya lihat sih belum ya, belum tentu turun kalau dia hijau sedih itu menarik pokoknya kalau ICI ini kelihatannya kalau dia gagal bertahan di atas 4.400 apalagi sampai nutup gap turun, uji support sekitar 4.270 hati-hati ICI, tapi dengan harga sekarang itu sebenarnya risk-nya kecil cuman agak rawan juga kalau nangkap pisau jatuh nih ya katrosnya cukup gak dalam cuman risikonya juga besar risk support 1 banding 1,5 menariknya ASI ini kalau nantinya minggu depan dia tembus 4.650-nya nah itu ada potensi uptrend mungkin yang besar ISG juga arahnya atas ya tapi sekarang kalau menurut saya lebih ke WTNC dulu jangan dulu dipaksa ya harganya nanggung lihat respon market dulu di hari Rabu minggu depan kalau mau beli ICI itu aja kalau dilihat dari time prime weekly-nya minggu lalu candle-nya itu hammer koreksi volume-nya lebih rendah dari volume minggu kemarin minggu sebelumnya jadi momentum-nya ya memang kalau dia tembus 4.600 minggu depan kita lihat ya hari Rabu besok kalau tembus menarik untuk ICI itu aja lanjut ada auto yang ditutup di harga 1.820 terkoreksi 1,88% kalau dilihat di transaksi asing net kalau di bekas semuanya auto didistribusi langsung saja ke teknikannya auto saat ini disupport cuman belum pasti naik nih ya kemarin saya bilang kan candle hammer belum tentu naik naik sedikit terus merah lagi dikocok-kocok disitu-situ ya jadi saat ini auto wet NC dulu lah ya kita lihat dulu atau ya kalau tembus 1.900 cuman kan dari harga sekarang agak jauh tuh 1.900-nya atau langsung 2.000 aja tarik pokoknya mudah-mudahan lah minggu ini Rabu, Kamis, Jumat itu momentum-nya kalau dia hijau menarik pokoknya jangan sampai tutup di bawah 1.800 aja dia 3 hari ke depan 3 hari ke depan ya itu aja untuk auto kita lihat juga saya lebih wet NC dulu ya walaupun disupport cuman kan belum menarik kalau dilihat dari temporary weekly-nya memang ada koreksi biasa koreksinya kecil candle-nya yang candleberry single pink tapi kita lihat lah dulu ya karena sekarang itu dari minggu kemarin tuh lebih banyak wet NC lebih aman daripada kita maksa masuk dibawa digeprek kan seperti SMDR tuh seperti SMGR nanti analisa SMGR itu kena geprek juga kan naik habis itu bantai turun-turunnya gak nanggung-nanggung tuh 7-8% kalau kesalah 2 hari nah saat ini auto wet NC dulu ya atau yang sudah kebeli hati-hati pokoknya di bawah 1.760 sinyal lemah lah tapi kalau memang mau bagus harusnya ya nih kalau analisa saya saya melihatnya dia gak akan turun di bawah 1.760 itu ya 3 hari ke depan kita lihat untuk auto lanjut ada IMAX yang ditutup di harga 1.285 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat detasasi asing net buy kalau dibukarkan semanginya IMAX diakumulasi langsung saja ke telingkannya IMAX ditarik naik lagi dengan volume besar perkiraan saya minggu kemarin dia tuh antara ditarik naik dan turun bawah ternyata masih sideways ya cuman kalau dilihat volume menikat MACD melandai walaupun dead cross tapi lihat dulu temporal weekly waduh dia membentuk lower lower high minggu depan dulu ya kalau dia hijau mungkin naik ke atas berapa ke atas 1.330 ya ya nah itu menarik kayaknya untuk IMAX kita lihat aja minggu depan kalau Rabu Kamis Jumat dia tembus 1.300 tutup di atas itu menarik 1.330 sampai 1.340 targetnya kemana kalau jalan ISG Bully 1.500 ada peluang sampai akhir bulan tapi minggu depan dulu ya konfirmasinya tembus dulu 1.330 1.353 hari ke depan harus di atas itu kalau memang mau ke 1.500 mudah-mudahan untuk IMAX seperti itu lanjut ada IMJS yang ditutup DG 162 torkorisi 1.81% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibawa ke semainya IMJS didistribusi langsung saja ketinggalan IMJS memang disupport cuman dia membentuk lower low dan tutupannya di harga terendahnya butuh kompil masih minggu depan kita lihat dulu aja rabu seperti apa respon market ya untuk IMJS cuman kalau dilihat IMJS nih kemungkinan sih ada peluang ribbon ya itu tadi lihat imasnya kalau imasnya ribbon IMJS akan ketrigger ribbon juga kita lihat dulu ya kita lihat aja minggu depan ya untuk IMJS pokoknya kalau ribbon tuh kayaknya menarik ya mudah-mudahan ESG ribbon minggu depan itu aja untuk IMJS langsung saja ke selanjutnya ada MPMX yang ditutup DG940 terkoneksi 1,05% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka sebenarnya MPMX didistribusi langsung saja ke teknikannya langsung saja ke teknikannya MPMX terus membentuk lower low kondisi sekarang kalau saya lihat sih ada peluang 889 kalau melihat historinya nih ya kemungkinan besar loh ya mudah-mudahan sih nggak terlalu dalam lagi turunannya paling 6% 7% lagi ya kumpulin aja percaya aja dengan fundamentalnya MPMX ya dan MPMX juga bagi dividend itu rata-rata setiap tahun itu rata-rata 10% jadi kalau pun Bapak Ibu nabung di MPMX ini kemungkinan besar ya 10 tahun udah balik modal dividend dan apalagi kalau Bapak Ibu setiap bulan atau setiap tahun everest down atau tambah cicil-cicil mungkin dapat capital gain cuman itu sekilas saja saya lihat ya tapi secara teknikal kalau dilihat selama berapa tahun ya wah dia dari 2016 sih side twist ya cuman low-nya sudah mulai naik nih nah ini nih sekitaran 850 ini mudah-mudahan jadi double bottom dan side twist ke atas ya secara teknikal ya side twist dia 10 tahun itu side twist tapi ya balik modal ya kalau Bapak Ibu everestnya mungkin di LA 600-800 ya udah aman-aman aja lah ya cuman ya seperti itulah mending kalau nggak sabaran jangan untuk MPMX tapi kalau Bapak Ibu percaya dengan Pak Sandiaga Uno juga GCG-nya ya silahkan untuk MPMX ya cuman memang terlihat selama MPMX listing side twist belum ada uptrend-nya ya dari semenjak IPO 2013 itu masih side twist dan belum mencapai puncak belum altime mudah-mudahan lah tahun ini atau tahun depan ya kenapa? karena dia sudah mulai ngangkat atas lagi side twist-nya di atas mudah-mudahan ya kuncinya jangan jebel 840 itu aja untuk MPMX seperti itu lanjut ada GJTL yang ditutup di harga 1030 terkoreksi 2,83% kalau dilihat atas asing netsell kalau dibuka semuanya GJTL didistribusi langsung saja ketelikannya GJTL kalau dilihat time frame bulanan koreksi wajar jebol nggak seribunya nah itu yang jadi pertanyaan saya juga nunggu nih mudah-mudahan sih jangan kalau melihat historinya apalagi koreksinya tiap bulan tumpolnya mengecil mudah-mudahan bertahan di atas seribu time frame weekly-nya kita lihat memang masih lower low dan ada pola head and shoulder ada peluang lanjut turun hati-hati seribu itu bisa waduh dalam juga turunannya ya bisa ke 800 berarti ada potensi turun bisa 20% ini kalau pola head and shoulder shoulder-nya terjadi terkonfirmasi tuh tapi itu maksimal ya tinggal hitung-hitung fundamental tinggal lihat kalau bapak ibu mau everest dan mau simpan dan percaya dengan fundamentalnya dan pak lkh di dalamnya namanya investasi ya harus dihitung ya bisa aja everest tapi kalau saya saya pakai stop loss ya kalau gagal bertanda di atas MA200-nya di atas seribu ya saya tapi belum masuk saya belum masuk nanti kita lihat dulu di open market Rabu, Kamis, Jumat untuk GJTL kalau saat ini web NC dulu ya seperti itu untuk GJTL lanjut ada cepin yang ditutup terkoreksi 3,92% kagak 4.900 kalau dilihat data saksi asing netcell kalau dibuka semuanya cepin didistribusi jebol 5.000 ya jadi kemana arahnya itu ada neckline di 4.800 kalau jebol itu ada double bisa 4.300 arahnya atau 4.400 kalau saya saat ini web NC ya kalau untuk jangka menengah sih boleh di hold sebenarnya cuman kalau untuk jangka pendek ya jangan dulu saat ini web NC ya itu aja MSCD-nya mengarah ke bawah dan Bapak Ibu perhatikan juga ada persimpangan kalau ISK Ribbon sih Ribbon ya pokoknya ISK Ribbon Ribbon dia dari 4.800 kemana Ribbonnya palingan ya ya 2%an lah mungkin ke sekitaran 3%an ke 5.100 itu palingan sideways di bawah kenapa dia susah nembus 5.100 karena sudah patah ya jadi harusnya dia bergerak sideways dulu di bawah itu untuk cepin lanjut ada JAPA yang ditutup di harga 1.290 terkoreksi 3% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau di pokers mainnya JAPA di akumulasi langsung saja ketanya-nya JAPA saya tunggu di bawah atau siapa tahu dia Ribbon senin mungkin juga menarik pokoknya JAPA ini dalam proses pembentukan mudah-mudahan aman ya web 2 tapi saya nggak terlalu expect ya ya seperti inilah web 3 harusnya sama dengan web 1 atau lebih harusnya ya 1.500 minimal terus web 5 web 5 mudah-mudahan sampai 1.700 1.800 pokoknya area 1.200 ini menarik kalau dia lanjut koreksi tuh 1.200 sama 200 ini sandaran maksimalnya untuk JAPA ya ini mirip-mirip PNLF kan PNLF ambrol juga ke bawah nah ini mudah-mudahan sih nggak jebol 1.200 kalaupun koreksi lagi ya 6% lagi ya itu maksimal dan kalau melihat pergerakan ISG ini seiramah dengan JAPA kenapa kalau ISG-nya cuma 1-2 hari lagi koreksi dan Ribbon sideways ke atas JAPA siap-siap kencang naiknya ya tinggal tunggu momentum mudah-mudahan lah 1.200 bertahan dia cuma retest trend line downtrendnya ini dan digas lagi web 3 web 3 1.500 minimal itu untuk JAPA tapi ini disclaimer baru analisa lanjut ada main yang ditutup di harga 585 terkoreksi 4,87% kalau dilihat datang asing net sel kalau dibakar semainya main ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ketenganya main jebol main tunggu di 5.50 tunggu disitu ya kenapa karena dia volumenya besar turunannya itu cukup signifikan volumenya 2x 3x lipat volumenya jadi tunggu di bawah dia retest dulu resistennya 550 dulu resisten kuat retest dulu tunggu di bawah saja untuk main lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 3.440 terkoreksi 6,01% kalau dilihat datang asing itu net sell kalau dibakar semainya SMGR didistribusi langsung saja ketenganya SMGR di Bornea Trader juga masih WTNC waktu dia koreksi di tanggal 11 Juni saya bilang kita incar nanti tapi saya akan impokan ya mungkin di 3.600 3.700 ternyata kayaknya lemah saya bilang itu jangan dulu SMGR WTNC nanti saya impokan kalau menarik habis itu di tanggal 13 Juni dia sempat rebound ada yang nanya juga gimana SMGR bisa beli jangan dulu WTNC akhirnya jebol juga kan bayangin kalau ada beli tas hijau habis itu digeprek lagi ke bawah 7% anggap aja pas open market hijau 5% kena geprek jadi saat ini WTNC masih mungkin gak rebound dari 3.400 mesti lihat konfirmasi dulu melihat kondisi market nanti 3 hari perdagangan jangan dulu nangkap pisau jatuh WTNC itu untuk SMGR tapi bisa gak sih dia itu wait tapi bisa gak sih dia tiba-tiba ya lihat hari Rabu dulu mampu gak bertahan gak dia di area 3.400 kalau enggak bapak ibu tarik fibonacci retransman dari swing low ke swing high itu bahkan dia bisa ke 3.000 bisa turun 10-12% lagi ya jadi kemana wait NC jangan dipaksa daripada duitnya nyangkut nyangkut tapi memang karakter trader investor ya saya juga mengalami dulu lebih baik kosong RDN belikan semua sahamnya ya lebih suka melihat RDN itu kosong cashnya lebih suka melihat saham ada dibeli ya apakah bapak ibu seperti itu juga kadang sisa RDN itu mungkin sejuta atau 100 ribu atau 200 ribu dibelikan saham biarpun sedikit nilainya belikan yang penting kosong RDN ya nah itu tuh biasanya coba hindari kalau memang gak market bagus atau sisa RDN nya dikit biarin aja maintain saham yang sudah dibeli ya itu untuk SMGR lebih ke wait and see walaupun disupport lanjut ada INTP yang ditutup diaget 7200 terkoreksi 2,7% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibakar semangat INTP ada akumulasi walaupun tipis langsung saja katakan INTP bisa gak mantul dari 7000 mungkin kenapa itu dulu adalah kita lihat mudah-mudahan bisa mantul cuman bapak ibu perhatikan ini ada candle 3 black crow bisa jadi rebound juga mudah-mudahan gak sampai 7200 ada peluang INTP ini bisa rebound kita lihat 7200 bertahan kalau melihat kondisi seperti ini kalau saya lihat ada potensi untuk coba rebound dia lebih aman dari SMGR SMGR itu terlalu dalam turunannya tapi tiba-tiba kalau Rabu besok dibuang dari 7000 ya sama mirip dengan SMGR akan ke supportnya lagi 6200 untuk INTP itu aja lanjut sam terakhir ada SMGR yang ditutup di harga 204 terkoreksi 2,85% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibakar semangat SMBR didistribusi langsung saja SMBR belum dulu walaupun koreksi belum kecil support sekarang disupport kalau pun Bapak Ibu coba melatih skill melatuh untuk membangun sistem trading yang bagus boleh beli disupport pun boleh yang penting plannya seperti apa ya kalau dia mantul Rabu besok menarik tetap tetap arahnya 220 itu ada tapi harus rebound jangan sampai membentuk lo baru dibawas 200 atau 199 198 toleransinya untuk SMBR itu saja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng dan klik ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati